Oke, perhatikan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Adi Praetno Di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah, di depan teman-teman ini ada Kulkas Tosibel Glacier Ini kasusnya tidak dingin Nah, kira-kira penyebab kulkas ini tidak dingin itu apa Nah, ini kita cari tahu sama-sama ya teman-teman Oke, kita pasang dulu tang ampernya seperti ini Di kabel seperti ini Nah, posisikan ke pembacaan amper ya teman-teman Kemudian, stiker kulkasnya ini kita colokkan ya teman-teman Nanti teman-teman perhatikan ini Berapa ampernya Berhatikan Dia terbaca 0,8 untuk awalnya Kemudian dia akan semakin turun Nah, ini artinya Kompresor ini dia kondisi bekerja ya Kalau dia tidak bekerja atau piston macet Dia ampernya untuk kulkas satu pintu itu bisa sampai 3 amper, 4 amper, bahkan 10 amper Itu artinya Satu kompresor tidak bekerja atau pistonnya macet ya Tapi kalau 0,7 seperti ini bisa dipastikan untuk kompresornya bekerja Tapi kenapa tidak dingin Nah, ini akan kita lanjut ke langkah selanjutnya ya Saat dalam kondisi kompresor ini bekerja Langkah selanjutnya teman-teman coba pegang pada pipa tekan ini ya Nah, kalau dia normal Dia harusnya panas ya teman-teman ya Kemudian jalur filternya kita coba pegang Ini dingin teman-teman ya Ini dingin sekali Itu artinya Frame yang ada di dalam sistem Dia mampu dipompa oleh mesin ini Tapi dia hanya berhenti sampai sini ya Nah, ini dingin Kayak es Kalau kita pegang untuk kapilar kecil ini ya Sama filter Itu artinya Berarti sistemnya ada kebuntuan Entah kebuntuan di filter ini Atau kebuntuan di kapilar ini ya Nah, nanti untuk mengetahuinya Kita potong Kemudian Ini akan kita potong ya Bagian pengisiannya Kita lihat apakah ada freon Atau ada sedikit ya Oke, seperti ini saja Ada sedikit teman-teman ya Ini kita potong sekalian Untuk bagian pipa esatnya Nah Masih ada banyak Ini berarti dia Memang buntu ya Oke Ini sudah habis ya Untuk bagian di Di bagian hisap sama ini Nah, sekarang Kita akan Potong pipa tekannya Tekannya Apakah masih ada freon yang Tersimpan di Pipa Kondesor Kita buktikan sama-sama ya Nah, ini ada terdengar suara ya Just Ini perhatikan teman-teman Oke Nah Berarti teori saya benar ya Teman-teman ya Ini memang terjadi buntu ya Teman-teman ya Padahal di Sini tadi sudah habis ya Ini dus Itu membuktikan bahwa Teori saya benar ya Teman-teman ya Sudah Kita angkat Nah Di depan teman-teman Ini kita akan Flashing Kulkas ya Dengan menggunakan Galaxy BG Nah, yang kita gunakan adalah Kita menggunakan Kompresor eksternal ya Untuk jalurnya Atau jalurannya Seperti ini teman-teman ya Untuk jalurnya Dari tabung gas LPG Kita masuk ke Regulator ya Regulator yang sudah kita Modif Kemudian masuk ke Selang sini teman-teman ya Selang warna kuning Masuk ke manifold Untuk pengisian ya Kemudian kita atur Tekanannya di 20 PSI Kemudian Keluar ke Selang warna merah ya Nah, selang warna merah ini Ini masuk ke Kompresor Hisap ya Ke kompresor hisap ini Untuk kemudian dipompa Melalui pipa tekan ini ya Pipa tekan ini Nanti masuk ke Kondesor Dalam Kondesor dalam Kulkas Nanti keluarnya Akan melalui Ke filter ini Ke filter ini Untuk jalur kapilar Satu ini Ini kita buntu dulu Pakai tang Tang buntu Kemudian dari Filter ini Ini masuk ke kapilar Naik ke atas Naik ke atas Masuk ke dalam Evap ya Nanti akan keluar Ke pipa balik ini Nah, pipa balik ini Yang nanti kita mainkan Buka tutup Buka tutup Untuk membersihkan Saluran evap Yang ada di atas ya Oke, kita Nyalakan dulu Untuk Kompresornya Kemudian kita Setting di 20 PSI Oke Kemudian Yang bagian sini Kita mainkan Cata hand Pakai Jempol Sesekali Kita lepas Kita tahan Sekuat-kuatnya Teman-teman Sampai dia Benar-benar bersih Sampai jumpa Sampai jumpa Ini teman-teman ya Olenya Dan kotorannya Keluar semua ya Kalau menggunakan Gas LPG Kita lakukan Sampai benar-benar bersih Oke, ini sepertinya Sudah bersih Kita kebatas Pakai kardus Oke, teman-teman ya Ini sudah bersih Oke, kompresornya Sekarang kita rakit ya Kita Sambung dulu Pipa-pipanya Dan pentel pengisiannya Sebelum kita lakukan Pengisiannya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 seperti ini, kemudian disini kita pasangin pentil pentil ya, ini perpanjang, kita masuk ke selang warna merah warna merah ini nanti ke manifold ini nanti dihisap oleh ini ya, selang warna kuning ini selang pengisian fungsinya untuk pengisapan dia jalurnya kesini masuk ke lubang isap kompresor yang satunya ini jadi kompresor bawah eksternal ini nanti akan menghisap udara yang ada di sistem ini, sedangkan kompresor bawaan ini nanti juga akan mendorong dan membuang lewat jalur filter ini itu yang dinamakan metode double vacuum ya, ini yang vacuum body, ini yang vacuum standar oke, sekarang kita lakukan tekniknya ya, kita hidupkan kompresor yang eksternal terlebih dahulu kita buka kemudian kita hidupkan yang ini ya seperti itu kalau dia masih ada udara dia akan menggelebung ya menggelebung seperti ini ya nah, kalau dia sudah bisa menghisap nyedot, itu sudah bagus tingkat ke vacuumannya nah, ini sudah nyedot ya sedot metilnya ini sudah mau habis kita tambahin lagi oke, kita buntu kemudian kita last ya teman-teman kita tutup dulu manifold birunya pastikan yang merah juga tutup-tutup kencang baru kita matikan kompresor eksternal ini ya pastikan juga ini kencang teman-teman oke, seperti itu ya kita tes dulu jadi ini kita isi dengan menggunakan LPG terlebih dahulu ya teman-teman ya ini jangan dilakukan ya karena tetap kita wajib menggunakan R134 ya tapi sebelum kita gunakan R134 kita uji coba dulu dengan gas LPG ya teman-teman ya nah, nanti tekanannya tetap sama di angka tekanan kerja ya teman-teman ya tekanan kerja itu di angka 12-14 PSI nanti kita lihat evapnya sudah beku merata atau belum nah, kemudian kita tes semua kebocoran di pipa-pipa apakah masih ada kebocoran atau enggak ya jadi seperti itu alur kerja sebelum kita pengisian dengan frame sebenarnya ya teman-teman ya untuk alurnya seperti ini teman-teman untuk alurnya dari gas LPG ini kita masuk regulator modifan ke selang kuning ini menjadi selang pengisian kemudian ke manifold ini nanti kita buka kita buka tapi sebelumnya kompresor bawaannya kita hidupkan ya mesin kita hidupkan kita buka disini kita main di angka tekanan kerja di angka 12-14 PSI ya jadi ini selang merahnya untuk mengisi yang terhubung ke pentil mesin bawaannya ini nah, nanti kita lihat di evapnya apakah sudah beku merata atau belum ya nanti kalau sudah beku merata kita buang gasnya kemudian kita ganti R134 ya setelah kita pastikan tidak ada kebocoran di pipa-pipa salurannya oke kompresoran kita nyalakan dulu teman-teman oke kita buka pelan-pelan ya sampai didapat posisi kerja tadi pelan-pelan saja ini sudah tekanan kerja di angka di angka 12 ya untuk ampernya kita main di angka 0,69 ya untuk tekanan kerjanya kita main di angka 14 PSI saja oke kita lihat kondisinya ya ini sudah kita coba setengah jam ya oh dingin sekali teman-teman ini juga buku rata nah ini bekas airnya juga terasa licin sudah jadi es ini berarti ini sudah oke teman-teman nah kalau dibuka ini kalau dibuat untuk bikin es batu durasi 1 malam ini masih bisa dipakai untuk bikin es batu durasi 1 malam kondisinya masih normal oke oke